assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mereview sebuah antena antena digital ya seperti ini tampilannya serius Hai para guys ini terbuka sendiri nah ini ya Oh lebih antena digital ini kebetulan tadi saya beli di pasar di daerah rumah saya jadi kebetulan yang tidak beli online maka tidak ada yang perlu di-unboxing saya Oke langsung aja kita cek dalemannya siapa aja ya guys Oh dia langsung satu bandel disini seperti ini ya guys antenanya digital Oke kita buka kita buka apakah ada isinya Oke kelengkapan seperti ini Oh ini buat stand-nya ya guys wah ada bocah di belakang saya rupanya stand-nya dan sini dapat adaptor ini adaptornya ya Oke berarti ini apa namanya antena digital ini sudah plus dengan bosternya ya guys sudah plus dengan bosternya dan ini buku manualnya tidak ada buku garansi disini ada buku manual panjang kabelnya kita mendapatkan 12 meter seperti ini kita mendapatkan 12 meter dan ini untuk bosternya bosternya kecil segini dan ini adalah adaptornya Oke langsung saja kita raket ya guys Hai pertama-tama ada ininya kita pasang dulu seperti ini ini nya kemana ya ini emang sama lembel lagi gini kan nggak muncul Oh ini udah ada di sini nolong ini langsung kita pasang dulu disini setelah pasang ini kita pasang oh no gitu ya guys udah ketahuin ini untuk pemasangannya juga cukup mudah bisa langsung dimengerti ya walaupun kita ibarat kata orang awam makin bisa langsung dimengerti cara pasangnya tapi saya tidak ada obeng ini kayaknya oke itu pertama kit ini kan katanya antena indoor dan outdoor saya coba di indoor tapi agak satu ada di dalam jadi ini adalah rumahnya dan itu dalamnya kabelnya aku coba tes lewat sini dulu karena pengetesan kalau emang dapat banyak maka akan saya biarkan disitu tapi karena kalau misalkan tidak banyak ada tatapan sinyalnya maka harus kita pindahkan ke outdoor ya guys oke kita lanjut oke guys setelah antena kita letakkan di teras rumah saatnya kita colokkan dulu ya untuk boosternya karena boosternya itu menggunakan adaptor ukuran 5V ini masih menggunakan kabel bawaan ya guys yaitu 12 meter kita colokkan wah ternyata ada lampunya guys warna hijau hehehe oke oke kita nyalakan dulu tv nya oke agar mempersingkat waktu kita cepetin aja video nyalain tv nya oke guys setelah kita scan kemudian untuk pemasangan antena di indoor ini saya mendapatkan 4 channel ya rcti dan nmctv kemudian beberapa channel lainnya dapat kita lihat walaupun di indoor dia stabil ya artinya tidak putus-putus namun channel yang didapat itu sangat-sangat sedikit yaitu hanya 4 channel seperti di layar ini ya guys tuh channel yang lainnya itu tidak ada sama sekali oke oke sepertinya saya harus meletakkan antena tersebut di atap rumah ya guys oke guys setelah antena lubi tadi saya letakkan di atap rumah yaitu di lantai 3 Alhamdulillah setelah saya scan ulang saya mendapatkan channel sebanyak 40 channel ya guys artinya sc tv kemudian rcti dan sebagainya itu ready seperti ini ya guys ya itu ada GTV, Indosiar, HD, Trans7 dan sebagainya oke kesimpulannya dari antena lubi digital ini ternyata untuk di daerah Jakarta Utara yang benar-benar padat dengan penduduknya dan bangunan-bangunan permanennya sehingga untuk antena digital ini tidak bisa digunakan di indoor ya karena hanya mendapatkan per channel dan setelah saya letakkan di atap yaitu membutuhkan sekitar 20 meter kabel ternyata adaptor yang 5 ampere ini tidak bisa digunakan guys karena supply listriknya mungkin kurang hingga akhirnya saya rubah adaptornya itu menggunakan adaptor portable yaitu 12 volt ke atas seperti ini guys nah ini saya letakkan di 12 volt dan hasilnya Alhamdulillah ya guys ya sinyalnya kuat dan tidak naik turun artinya kalau kita menambah apa namanya menambah kabel kita harus juga merubah adaptor di boosternya itu guys ini tangkapan sinyalnya kita lihat di TV tampilannya lancar tidak ada kendala dan tidak ada putus-putus ya guys oke kesimpulannya gitu aja jadi ketika kita menggunakan antena digital merek lubi atau merek yang lainnya mungkin jika kabelnya itu lebih dari 12 meter maka kita harus menambah daya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh